Ya penyesuaian tarif tol dalam kota telah diberlakukan sejak pukul 00.00 dini hari tadi. Penyesuaian tarif ini berlaku bagi kendaraan golongan 1 hingga golongan 5 dan berikut laporan Armalinda dan Seprio. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Buletin Anjus siang hari ini. Saya sekian terus Buletin Anjus siang setiap hari hanya di GTV Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia. Saya Erjuno Syamputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa penyesuaian tarif tol dalam kota yang mencakup ruas Cawang Tomangkluit dan Cawang Tanjung Priuk Anco Timur Jembatan 3 sudah mulai diberlakukan per hari ini yaitu tanggal 31 Januari 2020. Nah untuk sosialisasi penyesuaian tarif ini juga sudah dilakukan dengan dipasangkan di papan pemberitahuan sebelum pintu masuk tol seperti di sebelum gerbang tol Cawang Jakarta Timur ini. Dan dengan adanya penyesuaian tarif tol ini juga berdampak adanya kenaikan dan juga penurunan tarif tol untuk di beberapa golongan yaitu untuk kenaikan ini terjadi di golongan 1 dan 2 di mana di golongan 1 ini yang semula dikenakan tarif Rp9.500 kini menjadi Rp10.000. Lalu untuk di golongan 2 ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan yang semula dikenakan tarif Rp11.500 kini menjadi Rp15.000. Namun untuk di golongan 3, 4 dan 5 ini terjadinya penurunan yaitu untuk di golongan 3 yang semulanya dikenakan tarif Rp15.500 turun tipis menjadi Rp15.000. Lalu untuk di golongan 4 dan 5 yang semulanya di golongan 4 dikenakan tarif Rp19.000 dan di golongan 5 dengan Rp23.000. Kini keduanya untuk di golongan 4 dan 5 turun menjadi Rp17.000 dan penyesuaian tarif ruas tol ini yang dilakukan pemerintah dengan alasan penyesuaian inflasi di mana pengaruh laju inflasi ini akan mengubah tarif jalan tol selama 2 tahun sekali seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 15 dengan perubahan pada PP nomor 30 tahun 2017. Dan kami juga tadi sempat bertanya dengan pengendara golongan 1 terkait adanya kenaikan tarif tol dengan adanya penyesuaian tarif tol per tanggal 30 tahun.